selip knot atau simpul hidup ini pertama-tama kita silangkan dulu kita ambil ujung benang lalu kita silangkan kita silangkan ke ke bawah ke bawah benang yang panjang seperti ini teman-teman terus kita pegang di bagian silangannya terus kita lilitkan satu benang dan tarik melewati loop seperti ini teman-teman lalu kita tarik lagi nah seperti ini slip knotnya nah jadi karena slip knot ini simpul hidup jadi dia bisa dilepas lagi ya teman-teman nah kita buat sekali lagi ya ambil ujung benang kemudian kita silangkan ke bawah ke bawah benang yang panjang pegang silangannya lalu lilitkan satu benang dan tarik melalui loop atau lubang benang nah pertama-tama kita buat slip knot dulu ya teman-teman nah setelah ini kita akan langsung membuat chain ya teman-teman pertama-tama kita lilitkan dulu satu benang dan kita tarik melalui loopnya nah seperti ini teman-teman ini udah dapet satu chain terus kita lanjutkan lagi ya lilitkan satu benang dan tarik melalui loop ini udah ada dua kita lakukan hal yang sama ya teman-teman lilitkan dan tarik lagi melewati loop lakukan hal yang sama ya teman-teman lilitkan benangnya dan tarik melewati loop atau lubang benang nah ini saya akan membuat sampai 20 chain ya teman-teman untuk teman-teman yang baru belajar kalian boleh buat sepanjang panjangnya karena dengan membuat chain ini jadi kita membiasakan tangan kita untuk memegang benang dan hakpen ya teman-teman selamat menikmati sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman terima kasih